Selamat datang di channel ini, channel yang akan mengungkap berbagai peristiwa masa lalu yang patut Anda ketahui. Siapa yang tak mengenal Soekarno? Presiden Republik Indonesia pertama ini dikenal sangat anti pada imperialisme. Bahkan pada tahun 1920-an, Soekarno telah menggagas perlawanan terhadap imperialisme melalui berbagai pergerakan dan tulisan-tulisannya. Perlawanannya terhadap imperialisme terus dikemandangkan melalui berbagai cara, bahkan mempersatukannya dalam konsep nasakom atau nasionalis, agama, dan komunis. Pada tahun 1926, Soekarno menulis artikel berjudul Nasionalisme, Islam, dan Marsisme yang dimuat dalam sulu Indonesia Muda yang kemudian dikumpulkan dalam buku di bawah bendera revolusi jilid 1. Saat Soekarno menjadi Presiden Republik Indonesia, perlawanannya terhadap imperialisme tak kunjung meredah. Inilah yang membuat beberapa negara imperialis sangat ingin menumbangkan Soekarno. Soekarno bahkan mengungkapkan hal ini dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966 di Jakarta. Soekarno mengatakan, Konefo amat benci dan takut pada Konefo itu. Pihak imperialis menjalankan semua usaha, semua muslihat, terang-terangan atau gelap-gelapan untuk menggagalkan Konefo itu. Dengan apa? Dengan segala macam jalan, antara lain dengan jalan mengacaukan kondisi dalam negeri kita, politis maupun ekonomis, agar supaya kita tidak mampu nanti menyelenggarakan Konefo itu. Bahkan sebelumnya, dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun PKI ke-45, Presiden Soekarno mengungkapkan, Kaum kapitalis itu memang aneh-aneh, saudara-saudara. Mereka memang aneh-aneh, meramalkan ini, meramalkan itu, dan paling-paling imperialis itu paling takut kepada Indonesia. Apa sebab takut kepada Indonesia? Oleh karena Indonesia menggabungkan semua tenaga revolusioner menjadi satu. Oleh karena Indonesia menjalankan politik konsekuen anti-imperialis. Dengan cara apa? Dengan cara menggabungkan semua kekuatan progresif revolusioner. Soekarno pun menegaskan bahwa Indonesia lah yang mengemukakan ide Konefo ini, bukan negara lain. Indonesia yang bekerja keras untuk melaksanakan dan menggabungkan semua tenaga New Emerging Forces. Lantas apa yang dimaksud dengan Konefo dalam pidato tersebut? Konefo adalah singkatan dari Conference of the New Emerging Forces yang merupakan blok internasional yang digagas Presiden Soekarno. Blok ini dibentuk untuk menggalang sebuah kekuatan blok baru yang beranggotakan negara-negara berkembang. Selain itu, blok ini juga untuk menyaingi dua kekuatan blok yang ada sebelumnya, yakni blok Unisoviet yang dikenal dengan blok Timur dan blok Amerika Serikat yang dikenal dengan blok Barat. Bahkan blok baru ini digagas Soekarno untuk menandingi keberadaan perserikatan bangsa-bangsa yang menurut Soekarno dihuni oleh negara-negara imperialis dan dikuasai oleh negara adidaya, padahal PBB seharusnya berdiri di tengah. Menurut Soekarno, bagaimana bisa dalam organisasi dunia yang mengusung nilai-nilai demokrasi, tetapi ada kekuatan satu-dua negara yang bersifat mutlak, contohnya dengan adanya hak veto. Gagasan Konefo ini oleh Soekarno juga dimaksudkan agar mensejajarkan Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya dengan bangsa-bangsa yang sudah mapan seperti Amerika, Inggris, Rusia, Cina untuk bersama-sama mengatur ketertiban dunia. Tentu saja ini merupakan sebuah gagasan brilian, segaligus sangat berani dari sebuah negara yang baru saja merdeka dengan ekonomi dan keamanan yang terus-menerus digeroboti, baik dari dalam, terlebih dari luar negeri. Bagi negara-negara lain yang baru melepaskan diri dari penjajahan dan masih dalam keadaan bimbang dan galop memikirkan nasibnya, pemikiran ini mungkin hampir tak terpikirkan, terlebih untuk dilaksanakan. Namun dengan kecemerlangan pemikiran dan ambisinya untuk melawan imperialisme, Soekarno mampu memikirkan bahkan melaksanakan gagasan yang luar biasa tersebut. Terlebih lagi, dengan pendekatan dan tangan dinginnya, Soekarno mampu meyakinkan dan mendatangkan harapan baru bagi negara-negara tersebut dan sekaligus mendatangkan kebanggaan. Dalam benak Soekarno, bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan tidak boleh dikerbilkan dalam pergaulan dunia. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sangat jelas disebutkan bahwa bangsa Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kehadilan sosial. Sungguh, bangsa Indonesia memang sangat siap untuk mengatur dunia. Dari tujuan berdirinya negara Indonesia saja, bangsa Indonesia sudah memproklamirkan diri bahwa Indonesia punya ambisi dan obsesi untuk berperan di tingkat dunia, bahkan menjadi pelaksana ketertiban dunia. Maka pada saat itu, di mana di belahan dunia lain masih terdapat penjajahan, bangsa Indonesia mengumpulkan segenap kekuatan untuk menginisiasi kemerdekaan mereka. Bukan saja kemerdekaan bagi bangsa-bangsa yang terjajah, tetapi yang terpenting adalah kemerdekaan bagi kemanusiaan. Berhasilnya pelaksanaan konferensi Asia Afrika, merupakan salah satu gambaran betapa peran bangsa Indonesia sangat besar dan menjadikan bangsa Indonesia sangat dihormati. Ide konferensi Asia Afrika dianggap sangat berlian dalam menghadapi kebimbangan bangsa-bangsa di dunia pada saat itu, utamanya yang baru saja merdeka. Bahkan beberapa bangsa besar yang tidak ingin berlarut-larut dan terlibat dalam konflik antara blok Amerika dan Uni Soviet segera merapat dalam barisan dan membentuk sebuah gerakan baru dan membentuk sebuah gerakan baru yang cukup ditakuti oleh negara adidaya ketika itu, yakni gerakan non-blok. Dengan kecemerlangan pemikiran dan ambisinya untuk membuat Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan di dunia, Soekarno kembali menggagas Koneko yang lagi-lagi mampu melambungkan nama Indonesia dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Sebuah gagasan yang penuh ambisi dan obsesi di tengah kegalauan para pemimpin dunia ketika itu. Keberanian Indonesia untuk memutuskan keluar dari PBB bahkan menjadi sebuah tindakan yang sangat mencolok, mengangkat wibawa bangsa Indonesia, dan menjadi perhatian dunia. Tentu tindakan Soekarno pada masa itu tidak mudah dilakukan oleh bangsa-bangsa lain, bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang pernah keluar dari PBB. Keputusan Soekarno tersebut membuat Sekretaris Jenderal PBB kebingungan. Menurut catatan Kordir dan Harrelson, Sekretaris Jenderal PBB secara personal menghubungi Soekarno. Namun sayang, keputusan Bung Karno tidak dapat diubah lagi. Dan pada tanggal 20 Januari 1965 atau dua minggu, usai deklarasi keluar dari PBB, Soekarno mengirimkan surat resmi yang menerisi pengunduran diri Indonesia dari PBB. Setelah deklarasi keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965 inilah, Soekarno pun kembali membuncang dunia dengan langsung menggaungkan konsep Konefo. Dalam berbagai kesempatan, Soekarno kerap membangkitkan kebanggaan bangsa Indonesia atas apa yang telah digagasnya. Dalam pidatonya pada tanggal 17 Agustus 1966, Soekarno menjelaskan, kita, kitalah saudara-saudara pembuat kata New Emerging Forces. Kitalah inisiatif Neymar daripada penggabungan semua New Emerging Forces. Kitalah inisiatif Neymar Ganefo. Kitalah inisiatif Neymar Konefo. Memang iya, Bung Karno mencetuskan konsep Nevo dan Holdevo pada tahun 1961. Saya sendiri insya Allah bertekad bulat untuk menyelenggarakan terus Konefo itu. Tegas Soekarno. Konsep Nevo atau The New Emerging Forces merupakan sebuah kekuatan baru yang terdiri dari negara-negara yang anti-imperialisme yang berjuang mewujudkan tatanan masyarakat tanpa penindasan. Sedangkan Holdevo atau The All Establishing Forces merupakan sebutan untuk kekuatan lama yakni negara-negara imperialis. Provokasi Soekarno terhadap negara-negara imperialis yang sangat tidak disukainya bukan hanya sekedar kata-kata Soekarno bahkan menindak lanjutinya dengan segera menggalang kekuatan dari berbagai negara. Untuk mewujudkan konsep Konefo itu Soekarno pun membangun gedung Konefo yang berada di dekat Gelora Bung Karno. Pembangunan gedung mewah ini pada saat itu mendapat bantuan dari beberapa negara antara lain RRC, negara-negara Arab atau Republik Arab Bersatu dan beberapa negara yang sudah dilobi oleh Menteri Luar Negeri Subantrio dan menyatakan kesediaannya untuk membantu pembangunan gedung Konefo. Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 48 tahun 1965 Tertanggal 8 Maret 1965 Presiden Soekarno menegaskan Menteri Koordinator Kompartemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Maijente Li Suprayogi untuk melaksanakan pembangunan proyek ini. Bahkan proyek raksasa tersebut ditargetkan harus selesai dikerjakan sebelum tanggal 17 Agustus 1966. Itu berarti proyek sebesar itu harus dilaksanakan hanya dalam rentang waktu 17 bulan. Sungguh sebuah ambisi yang luar biasa pada masa itu. Konsep pembangunan Konefo ini menggunakan filosofi bentuk pesawat. Saya pesawat yang terbelah itu ingin menunjukkan pada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa saat ini bangsa Indonesia sedang terbang menuju tatanan dunia baru bukan menjadi penonton peradaban tetapi pelaku peradaban. Setelah disayambarakan di bawah pimpinan Suyudi Wiryot Mojo arsitek jebolan teknik Universitet Jerman Barat yang ditunjuk sebagai pelaksana dari tim Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga pun mulai bekerja. Bertepatan dengan perayaan dasar warsa konferensi Asia Afrika pada tanggal 19 April 1965 acara pemancangan tiang pertama pembangunan genung Konefo pun dihelat besar-besaran. Bahkan Presiden Soekarno saat teramatama dengan karyawan komando proyek Konefo atau KOPRONEF di Istana Negara pada tanggal 7 Februari 1966 memerintahkan agar pembangunan harus dipercepat. Pembangunan yang tadinya ditargetkan pada tanggal 19 Agustus 1966 harus diselesaikan pada tanggal 31 Juli 1966. Namun apa hendak dikata pecahnya peristiwa gerakan 30 September 1965 membuat kekuatan anti-imperialis dan pendukung Soekarno perlahan-lahan dibabat. Soekarno kehilangan orang-orang yang sepaham dengannya. Soekarno kian hari kian dilemahkan dan Soekarno sebenarnya paham atas situasi yang dialaminya. Dan pada tanggal 9 November 1966 General Soeharto yang kemudian menjadi pejabat Presiden Indonesia menggantikan Soekarno mengeluarkan instruksi bahwa proyek pembangunan gedung Konefo tetap dilanjutkan tetapi peruntukannya untuk gedung DPR-MPR-RI. Komando proyek Konefo pun dibubarkan lalu dibentuk badan pelaksana baru dengan nama proyek pembangunan gedung DPR-MPR-RI dan rencana pelaksanaan Konefo pun akhirnya dibubarkan oleh Soekarno pada tanggal 11 Agustus 1966. proyek membangun kekuatan raksasa dunia untuk menandingi PBB dan melakukan perlawanan terhadap imperialisme yang digagas Soekarno pun akhirnya gagal total. Jika Anda menyukai video ini jangan lupa tekan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda menjadi orang pertama yang akan mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat.